Satu keluarga di Kabupaten Malang positif terpapar varian baru virus Corona Omikron. Saat ini mereka sudah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Kepanjen, Kabupaten Malang. Sementara itu, selama sepekan ke depan, kampung tempat korban tinggal berubah menjadi status zona merah dan diberlakukan sistem lockdown atau pembatasan ketat. Status lockdown di Kampung Segaran 4 RT2 RW10 Banjar Arum, Singosari, Kabupaten Malang ini efektif diberlakukan sejak Jumat 14 Januari 2022 kemarin hingga sepekan ke depan. Status ini diawali dengan ditemukannya kasus pertama virus Corona varian Omikron terhadap seorang warga setempat bernama Lailatul Istiqomah, usia 30 tahun. Pasca penemuan ini, setidaknya 20 kepala keluarga di seputaran rumah penderita wajib menjalani tahapan tracing Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Herman, Ketua RT2 Kampung Segaran menyebutkan, Lailatul diduga tertular varian baru COVID-19 tersebut dari suaminya yang bekerja di Surabaya. Untuk mencegah terjadinya penularan keluarga lain, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menempatkan keluarga Lailatul Istiqomah di salah satu rusuh nawah di Kecamatan Kepanjen yang menjadi safe house kasus positif corona. Detailnya saya tidak tahu pasti, saya dapat informasi dari perangkat desa. Kalau warga saya ada yang positif gitu. Saya sendiri tidak tahu. Terus jemput disempat ditutup ini, jantuk untuk belum ditutup, dari pihak kesehatan ke sini, disiapkan pemeriksaan suap, akhirnya dijemput juga ke Rufinawapanjen, akhirnya ditutup. Pak, dari dua orang perempuan tadi, ibu dan anak atau gimana Pak? Iya, satu keluarga. Satu keluarga ya. Ibu dan anak, sama cucunya satu. Sama cucunya satu. Mereka dari luar kota atau seperti itu? Ya, itu enggak tahu. Soalnya itu yang terakhir itu, yang dapat saya yang saya terima, itu yang laki. Yang laki cuaminya itu, kita diperagai lagi. Positif. Hingga pekan depan, seluruh aktivitas warga setempat mengalami pembatasan. Warga yang tidak berdomisili di dalam kampung tersebut dilarang masuk, demi mencegah terjadinya kebocoran. Sejumlah warga dibantu personil TNI dan Pohri berjaga di akses masuk RT2 RW10 Banjar Arum. Rafli Firman Syah, JTV.